Enam orang jadi tersangka pengeroyokan dan pembunuhan penagi utang di Denpasar, Bali. Namun Kapolresta Denpasar membantah kasus tersebut di latar belakangi konflik antarormas. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pembunuhan Gede Budiarsana di Jalan Subur Denpasar Barat. Lima diantaranya menyerahkan diri dan seorang lainnya ditangkap saat hendak melarikan diri. Sementara itu Kapolresta Denpasar, Kombespol, Janssen, Avitus, Panjaitan membantah kasus ini di latar belakangi konflik antarormas atau ras. Melainkan permasalahan kredit majed motor yang ditarik pihak leasing menggunakan debt collector. Pelaguk-pelagunya sudah kita bisa buktikan dan sementara kita proses dari enam tersangka tersebut dua orang kembali. Jadi motifnya adalah kasus finance antara debitur-kreditur. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintas di kawasan Kutobali menggunakan sepeda motor Jumat kemarin. Korban kemudian dihentikan oleh sekelompok penagi utang. Korban ditagi pembayaran kredit motor yang majed. Kemudian korban lalu diajak ke kantor debt collector dan terjadi cekcok. Korban dan kakaknya diserang dengan pedang dan batu. Korban dan kakaknya lalu melarikan diri hingga ke Simpang Jalan Subur, Kalimutu, Denpasar. Kakak korban kabur menaiki ojek online, sementara korban tewas akibat ditebas pedang hingga terluka parah. Deden Pasar Bali, Aris Wianto, AY News, melaporkan.